Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsi Di channel Ngaji Bareng 04 Pada pertemuan kita kali ini Kita akan mengurai hukum-hukum Tajwid Yang terdapat pada surah Al-Mursalat ayat 31-34 Disimak sampai akhir karena nanti di ujung Akan ada pertanyaan seputar Tajwid Dan jawaban pertanyaan hari kemarin Akan ditemukan pada menit ke A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim La La Hukum Tajwidnya dinamakan dengan Mattobi'i dhohiri Sebab ada alif Didahului harokat fathah Cara bacanya dipanjangkan Lamnya dua harokat La Dholi Li Hukum Tajwidnya adalah Mattobi'i dhohiri Sebab ada yaksukun Sebelumnya berharokat kasroh Cara bacanya Lamnya dipanjangkan dua harokat Li Hukum Tajwidnya adalah Idgambi gunnah Karena ada tanwin kasroh Menghadapi huruf waw Cara bacanya Tanwin dileburkan ke huruf waw Li Sambil didengungkan Tahan La Hukum Tajwidnya adalah Mattobi'i dhohiri Sebab ada alif Didahului harokat fathah Cara bacanya La Panjangkan dua harokat Walayu Yuk monyok Ghein Jangan mantul ya Karena ghein ini punya Sifat Tidak punya sifat Kol-kolah Tidak punya pantulan Suaranya mengalir Yuni Ni Hukum Tajwidnya adalah Mattobi'i dhohiri Sebab ada yaksukun Didahului harokat kasroh Cara bacanya Panjang dua harokat Walayughni Minal Alif lamnya Dinamakan dengan Alif lam Syamsiyah Karena alif lam Menghadapi huruf Syamsiyah Yaitu lam Cara bacanya Dimasukkan ke lam Alif lam tidak dibaca Atau dinamakan dengan Idhom Syamsi Minal lahabe Jika berhenti disini Makan baknya ini Kol-kolah Karena ada huruf kol-kolah Di ujung kata Dan ini kita Sukunkan ya Jadi bukan sukun asli Dibacanya dipantulkan Dengan pantulan yang besar Lahabe Inna ha In Nunnya dihukumi gunah musyaddadah Karena nun bertajdid ya Cara bacanya berdengung Bunyi N Tahan sampai ada suara masuk hidung Kurang lebih dua harokat Inna ha Hukumnya adalah Mattobi'i dhohiri Sebab ada alif Sebab ada alif Didahului harokat fathah Cara bacanya Dipanjangkan Haknya dua harokat Inna ha Inna ha Tahu Tahu Ruk sukun dibaca Secara tafhim Karena sebelumnya Berharokat fathah Cara bacanya Ditebalkan Tahu 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 Mi Mi Hukum tajwidnya adalah Mattobi'i dhohiri Sebab ada ya sukun Didahului harokat kasroh Cara bacanya Panjang dua harokat Mimnya Tahu Mi Bishadhorin Ro Dibaca secara Tafhim Karena harokatnya Fathah Cara bacanya Ditebalkan Ro Ro Bishadhorin Ro yang kedua Dibaca secara Tarkik Karena harokatnya Dibawah Kasroh Tanwin Cara bacanya Tipis Pangkal lidah datar Tidak perlu Ditegangkan lidahnya Nyantai Bishadhorin Selanjutnya Ada Ikhtahakiki Dengan tingkatan Dengung Aba'ad Sebab Ada Tanwin Kasroh Menghadapi Huruf kaf Cara bacanya Tanwin disamarkan Menuju Makhroj Huruf kaf Yaitu Pangkal lidah Disertai bunyi Dengung Nah karena Huruf kaf ini Makhrojnya Di pangkal lidah Tanwin Atau nun Di ujung Tepi lidah Maka ini jauh Sehingga Bunyi dengungnya Lebih besar Dibandingkan Dengan kesamarannya Jadi ini Ikhfah yang paling Ang bunyinya Masuk hidung Langsung Suaranya Bishadhorin Kal Kal Ada hukum Aliflam Komariyah Sebab Aliflam Menghadapi Huruf Komariyah Yaitu Kof Maka Lamsukun Dibaca Dengan Idhar Atau Jelas Idhar Komari Kal Qosur Huruf Sod Sofir Ada bunyi desisan Seperti suara angsa Dan tebal Qosur Apabila berhenti Di sini Maka Roknya ini Kan jadi mati Dibaca Secara Tafkhim Sebabnya Apa? Sebab Rok yang Dimatikan Sebelumnya Juga huruf Mati Dan bukan Ya huruf Matinya Maka Penentunya Adalah Kof Karena Kof Baris Fathah Rok Tebal Kal Qosur Kal Qosur Sodnya Dialirkan Seperti biasa Roknya Tebal Kal Qosur Huruf Rok Kalau Diteruskan Misal Kita Nyambung Langsung Ke Ayat Berikutnya Tanpa Berhenti Dibaca Secara Tartik Karena Harokatnya Di bawah Tipis Kal Qosri Ka An Nunnya Dihukumi Gunnah Musyaddadah Karena Nun Bertas Dide Cara Bacanya Berdengung Tahan Dengungannya Kurang Lebih Dua Harokat Ka An Nah Hu Mad Silah Kosirah Karena Ada Ha'udomir Diapit Dua Huruf Hidup Huruf Setelahnya Bukan Hamzah Maka Ha'udomirnya Ini Panjang Dua Harokat Ka An Nah Hu Jima Ma Hukum Tajwidnya Adalah Mabtobi'i Muqaddar Sebab Mim Berharokat Fathah Panjang Cara Bacanya Dipanjangkan Dua Harokat Jima Latun Tun Ada Hukum Ikhfa Ausat Karena Ada Tanwin Dommah Menghadapi Huruf Sod Cara Bacanya Tanwin Disamarkan Menuju Makhraj Huruf Sod Disertai Bunyi Dengung Nah Karena Sod Makhrajnya Tidak Terlalu Dekat Dan Tidak Terlalu Jauh Dari Nun Maka Ini Samar Dan Dengungannya Seimbang Jima Latun Nah Ini Jadi Kita Sudah Menyentuh Makhraj Huruf Sod Ujung Lidah Kita Sudah Ditempel Ke Dinding Gigi Seri Bawah Tapi Tidak Menekan Jima Latun Su Fod Kalau Berhenti Di Huruf R Maka Roknya Dimatikan Dan Dibaca Secara Tafkim Kenapa Karena Huruf Kedua Terakhirnya Ini Sudah Sukun Juga Jadi Penentunya Sod Karena Sod Berbaris Dommah Maka Rok Tebal Su F F F F Dialirin Rok Ditebalkan Su F Jadi Bukan Su F Bukan Tapi Su F Dialirin Dulu F Kalau Berhenti Rok Tebal Kalau Diteruskan Masih Tebal Karena Barisnya Pasti Masih Dommah Tanwin Maka Bacanya Lembut Waylui Lui Ada Idgham Bigunah Karena Ada Tanwin Dommah Menghadapi Huruf Ya Cara Bacanya Tanwin Dimasukkan Gya Disertai Dengung Waylui Yau Yau Ada Harfulin Sebab Ada Wausukun Didahului Harukat Fathah Cara Bacanya Dilembutkan Yau Ma Idhil Selanjutnya Ada Idgham Bilagunah Karena Ada Tanwin Kasrah Menghadapi Huruf Lam Cara Bacanya Tanwin Lebur Kelam Yau Ma Idhil Tidak Disertai Dengungan Jadi Cukup Ditekan Yau Ma Idhil Lil Lam Sukun Ini Alif Lam Komariyah Sebab Ada Alif Lam Menghadapi Huruf Komariyah Yaitu Mim Mana Alifnya Atau Hamzah Wasolnya Hamzah Wasolnya Dibuang Karena Kemasukan Lam Dengan Harukat Kasrah Lil Mukadhibin Bin Madarid Lisukun Karena Matobi'i Bertemu Dengan Huruf Yang Disukunkan Karena Wakaf Matobi'inya Yaksukun Didahului Kasrah Huruf Yang Disukunkannya Nun Maka Dipanjangkan Bi'nya Boleh Dua Boleh Empat Atau Enam Harukat Asal Konsisten Dalam Sekali Bacaan Mukadhibin A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim La Zaleel Wala Yuzhni Min Allahed In Naha Tarhumi Bishar Rinkal Qasr Ka'an Hujim Malatun Suf Wailun Yawma Idhin Lil Mukadhibin Pertanyaan hari ini Sebutkan Nama hukum Tajwid Dari yang saya tunjukkan Nama hukumnya apa Sebabnya apa Dan bagaimana Cara membacanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walahmatullahi Shab post